. Lebih dari 40 ribu warga negara China yang diduga terlibat dalam sindikat penipuan online ditangkap di negara bagian Shan, utara Myanmar. Penangkapan puluhan ribu WN China ini dilakukan selama periode 3 bulan sejak awal September hingga pertengahan Desember ini. Pemerintah Myanmar menyebut hampir 12.050 warga China yang terkait dengan sindikat penipuan online di wilayah tersebut ditangkap dan dideportasi sejak tanggal 31 Oktober hingga tanggal 15 Desember. Dilansir Radio Free Asia, sebagian besar WN China pelaku penipuan yang D dideportasi. Beroperasi di wilayah Kokang, di mana sebagian besar penduduk yang beretnis Tionghoa disebut mendukung perlawanan terhadap junta Myanmar. Selain di negara bagian Shan, penangkapan warga China yang terlibat aktivitas kriminal juga dilakukan di wilayah yang dikuasai oleh United States Army atau USWA. Tentara USWA menangkap lebih dari seribu warga negara China yang terlibat dalam sindikat tersebut pada 6 sampai tanggal 7 September dan mendeportasi mereka melintasi perbatasan ke polisi China. Kementerian Keamanan Publik China pada tanggal 21 November lalu juga mengumumkan penangkapan lebih dari 31 ribu WN China yang terkait dengan sindikat penipuan online di Myanmar Utara. Mereka yang ditangkap termasuk pemimpin sindikat, perekrut, dan lebih dari 1.500 buronan. Secara keseluruhan angka tersebut mencakup lebih dari 40 ribu warga China yang ditangkap dan sehubungan dengan sindikat penipuan online sejak awal September hingga pertengahan Desember. Keterlibatan Otoritas Lokal Pengamat politik di perbatasan China Myanmar, Dan Su Naing, menilai puluhan ribu WN China bisa melakukan kejahatan penipuan di Myanmar karena keterlibatan otoritas setempat. Sangat jelas bahwa pemerintah daerah mementingkan diri sendiri di berbagai tingkat junta yang terlibat dalam bisnis ini. Itulah sebabnya, sindikat penipuan online telah berkembang pesat dan tidak terkendali, ungkap Den kepada RFA. Pengamat politik dan mantan perwira militer Aung Mio mengatakan para pejabat Burma, Myanmar, di wilayah perbatasan memilih untuk tidak menindak kejahatan tersebut. Hal ini terutama terkait dengan situasi sosioekonomi negara-negara tersebut. Karena itu, pemerintah tidak akan memberantasnya. Wajar bisnis seperti ini berkembang dan hanya akan berkurang jika pemerintah menghancurkannya, kata Aung Mio. Sementara itu pengamat politik yang berbasis di China, La Kiao Zhao, menilai kedua negara bertanggung jawab karena mengizinkan warga negara China memasuki Myanmar secara ilegal dan dengan cepat membentuk sindikat penipuan online. Kemungkinan besar China dan kebijakannya tidak mampu mengendalikan perbatasan dengan baik. Ada penyeberangan ilegal di beberapa titik, sementara tidak ada supremasi hukum di Myanmar, ujarnya. Sebelumnya Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan akan bekerjasama untuk menindak penipuan online karena ketidakstabilan politik Myanmar yang mempengaruhi wilayah-wilayah di seluruh perbatasannya. Meski penangkapan pelaku sindikat penipuan online sudah berlangsung di San Bagian Utara, warga setempat menyebut operasional sindikat itu masih berkembang secara tidak terkendali. Di antaranya terjadi di Suekoko kota negara bagian Kayin di Myanmar Tenggara dan di Tachileik negara bagian San di perbatasan Thailand Myanmar. Nah, itu dia informasi berita fakta yang kami sampaikan, di mana sudah kami rangkum dari info terpercaya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.